Kejurnas Tenis Piala Kebangsaan yang diadakan oleh pengurus provinsi atau pengprof persatuan tenis seluruh Indonesia, Sumatera Selatan, telah rampung dan berjalan lancar tanpa halangan atau kendala yang berarti. Ajangnya bergulir mulai tanggal 1 sampai dengan 7 November 2023 tersebut, diikuti oleh para petenis dari beberapa kelompok umur yang datang dari berbagai daerah dan kota di Indonesia. Bagaimana tanggapan panitia atas kesuksesan pelaksanaan Kejurnas Tenis Piala Kebangsaan tahun 2023 ini? Berikut kami sajikan perbincangan kami bersama Sekretaris Umum Pengprof Pelti Sumatera Selatan, Dr. Arianto MPD, yang kami hubungi beberapa waktu lalu. Halo Pak, selamat siang. Bagaimana tanggapan Bapak terkait kesuksesan pelaksanaan Kejurnas Tenis Piala Kebangsaan, Pak? Ya, Alhamdulillah ini kan berkat dokumen kawan-kawannya, tapi saya merasa belum maksimal lain. Ini sebenarnya ini bagian ujian dari pengurus Pengprof seluruh Indonesia ya, untuk berbenah. Yang nggak datang ini artinya tanda tanya ini, apakah memang nggak jalan atau artinya memang nggak ada, ya sudah dipasilitasi semua kan, masalah kejurnasenya. Dari makan, kalau nggak punya transport, kita kasih transportnya kan. Yang mana ini? Hotel kita, tapi belum maksimal, baru 15 provinsi yang hadir. Untuk tahun depan, apakah kejurnasenya kebangsaan ini bakal dikelar kembali, Pak? Ya, ini tiap tahun, Bu. Ini kita tiap tahun, Bu Serli. Maka tahun ke depan ini rencananya, kita sudah mengembangkan, menawarkan untuk dilakukan di tujuh zona yang ada di Indonesia. Zona satu kan Sumatera Utara, Kepri, Sumatera Barat, dan Riau. Zona dua itu Sumatera, Sumatera Kesel ya. Zona tiga itu Jawa, empat itu Bali, RTB, lima itu Kalimantan, enam Sulawesi, tujuh di Papua dan Maluku, Ambon, dan Penate ya. Nah, ini kita coba untuk melaksanakan Piala Kebangsaan ini di tujuh zona itu secara bergiliran nanti. Ini yang kami akan lakukan. Apa maksud dan tujuan digulanya ke jurnas tenis Piala Kebangsaan ini, Pak? Jadi ini memang kita untuk menyatukan anak bangsa ini melalui rakyat. Karena dengan kebangsaan ini, kita gunakan hotmail di mana ada satu cewek, satu cowok ya, main putra dan putri, kemudian dia bermain di mixed table, artinya panitia penyiapan penginapan akomodasi itu karena memang mereka kan tidak bisa satu kamar kan. Kalau daerah yang mengirip kan harus banyak biaya, maka panitia menanggung, maka dia akan nanti satu kamar dengan provinsi lain. Nah, dengan ini ada petugaran budaya, terhadap anak-anak kita mengenal budaya-budaya teman-temannya dari dari lain. Ini makanya kita bilang tenis kebangsaan, karena memang meracut rasa kebangsaan dan wilayah yang ada di Indonesia. Teman-teman ini kan hanya di Sumatera Selatan, satu-satunya di Indonesia yang menyeranggarakan pendamian yang kategori ini. Oke Bapak, mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan Pak? Ya, dalam kesempatan ini juga saya minta di eksplosi kepada teman-teman yang sudah hadir untuk kami ucapkan terima kasih dan yang akan datang yang hadir di Palembang. Ini kami akan dikasihkan free untuk penginapan selama nanti di pejualan yang akan datang. Ini kan diundang khusus nih. Ya, kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor ya. Dalam ini, sponsor utama adalah Pertamina ya. Dan dibantu oleh beberapa sponsor di PT Bukit Asami. Mudah-mudahan yang akan datang akan banyak lagi sponsor-sponsor yang berpartisipasi dalam Biala Kebangsaan yang akan kami gelar di tujuh zona di Indonesia. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih, 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 Pak. Demikian tadi perbincangan kami dengan Sekretaris Umum Pengprof Belgi Sumatera Selatan, Dr. Arianto MPD. Semoga kejurnas tenis Biala Kebangsaan ini dapat menginspirasi semua daerah dalam upaya pembinaan demi kemajuan tenis Indonesia.